salam jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan bahas mengenai pemahaman pengendalian internal nah untuk pemahaman pengendalian internal kita bisa melihat adanya elemen-elemen pengendalian internal dalam bentuk satu siklus yang dipakai untuk mengembangkan pengendalian internal itu sendiri yang pertama adalah yang berasal dari kosong, ini yang lama itu ada 5 elemen utama kelima elemen ini adalah lingkungan pengendalian terus kemudian ada penilaian resiko terus kemudian aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi dan yang terakhir adalah pengawasan nah interaksi dari kelima komponen ini adalah bahwasannya ketika kita akan mendesain satu pengendalian internal itu di dalam perusahaan biasanya dia akan memahami bagaimana lingkungan pengendaliannya bagaimana orang-orang yang akan dikendalikan apakah mereka itu taat aturan atau orangnya agak rebel jadi dablek dia tidak taat pada peraturan nanti akan mempengaruhi bagaimana desain pengendalian internal nah setelah memahami lingkungan pengendalian yang ada di dalam sebuah perusahaan maka kemudian dilanjutkan dengan menilai resiko yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh perusahaan dia akan memberikan satu rata-rata berimbang atas resiko mana yang kira-kira paling berat dampaknya terhadap perusahaan atau operasi perusahaan sehingga itu nanti akan direspon dengan aktivitas pengendalian yang lebih ekstensif nah setelah kita memahami dua hal ini tadi tau lingkungan pengendalian seperti apa terus kemudian sudah menilai resikonya apa saja dari resiko itu kemudian berdasarkan rata-rata tertimbangannya bisa diurutkan resiko mana yang perlu setelah dikendalikan dan mana yang pengendaliannya tidak perlu terlalu ketat nah disinilah baru kita mendesain yang namanya aktivitas pengendalian atau isinya adalah prosedur-prosedur pengendalian yang didasarkan atas resiko yang sudah dinilai dan lingkungan pengendalian dari perusahaan tersebut nah prosedur-prosedur ini biasanya dibagi menjadi dua yaitu pada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi selain itu juga yang berbasis sistem informasi biasanya juga dibagi menjadi pengendalian preventif pengendalian detektif dan pengendalian korektif nah setelah aktivitas pengendaliannya itu selesai didesain prosedurnya sudah berarti tinggal dilaksanakan nah untuk bisa dilaksanakan perlu dikomunikasikan dan diinformasikan kepada para karyawan dan semua bawahan yang ada di dalam perusahaan itu untuk melaksanakan prosedur pengendalian dan untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian itu benar-benar dilaksanakan maka sampailah pada elemen kelima yaitu kemudian ada pengawasan nah Koso sendiri juga mengembangkan link mengembangkan komponen pengendalian internal ini berbasis resiko terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bernilai resiko tinggi misalnya institusi keuangan mereka menggunakan satu basis pengendalian internal baru yang namanya enterprise risk management atau Koso IRM pada Koso IRM ini sebenarnya komponen yang sama hanya saja pada komponen kedua yaitu penilaian resiko itu dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi lebih dari satu komponen nah komponen penilaian resiko itu dimulai dengan pernyataan tujuan jadi pernyataan tujuan dari perusahaan itu apa perusahaan itu tujuannya misalnya untuk mencari laba kalau mencari laba itu berarti kemudian selanjutnya mengidentifikasi kejadian-kejadian atas tujuan tadi jadi untuk mencari laba apa yang dia lakukan misalnya dia melakukan transaksi penjualan untuk mendapatkan penghasilan nah karena dia ini adalah satu transaksi yang diidentifikasi setelah saya setelah kita mengidentifikasi transaksi berikutnya baru atas transaksi tersebut kira-kira resiko apa yang melekat pada transaksi ini tadi nah kalau kita sudah paham transaksinya penjualan resikonya mungkin adanya penjualan yang fiktif misalnya nah resiko ini kemudian di respon ada beberapa jenis respon yang pertama adalah resiko penjualan fiktif ya responnya adalah diterima aja ya karena mau gak mau mungkin dan pasti akan terjadi resiko tersebut ya diterima terus kemudian dikurangi dan atau dicegah sehingga dikendalikan resiko tersebut terus kemudian dipindahkan konsekuensinya misalnya menggunakan asuransi ya dan atau ditolak kalau menolak resiko berarti kita kembali ke identifikasi transaksi untuk menolak resiko berarti atau menghindari resiko maka saya mau tidak mau harus tidak melakukan transaksi seperti itu itu saja kalau transaksinya transaksi perjualan yang merupakan core bisnis dari perusahaan mau tidak mau responnya adalah kalau ada resiko itu diterima kalau bisa dikendalikan maka dikendalikan kalau bisa dipindahkan maka dipindahkan dampak resikonya terus kemudian setelah resiko itu direspon respon itu kemudian diwujudkan dalam bentuk aktivitas pengendalian dan selanjutnya seperti tadi pada koso yang tradisional nah pengendalian internal sendiri memang sebenarnya didesain untuk mengurangi itu ya dan atau mencegah terjadinya resiko yang merupakan resiko bawaan atau resiko yang melekat pada masing-masing transaksi kalau dalam perusahaan masing-masing saldo yang ada di dalam laporan keuangan nah yang jadi masalah adalah meskipun pengendalian internal itu dipakai untuk mencoba mencegah dan mengurangi terjadinya resiko dia memiliki kelemahan pengendalian internalnya merupakan sebuah proses tadi dilihat dari siklus sehingga selalu berubah karena siklus tanpa adanya akhiran sehingga dia akan bergantung kepada kalau misalnya ada perubahan kepemimpinan gitu ya pergantian kepemimpinan ada kemungkinan besar nanti desain dari pengendalian juga akan berubah perubahan peraturan juga sama maupun perubahan-perubahan yang lainnya misalnya dari lingkungan perubahan framework dan lain-lain terus kemudian keyakinan yang bisa diberikan oleh pengendalian internal sama dengan auditing keyakinannya itu tidak 100% hanya keyakinan yang memadai atau reasonable assurance sehingga ada sisanya misalnya keyakinannya 95% maka 5% itu adalah resiko pengendalian internal terus kemudian kelemahan yang lain adalah bahwa pengendalian internal ini karena didesain oleh manajemen atas atau puncak maka otomatis dia bergantung kepada manusia yang pertama lemah terhadap kolusi sebaik apapun pengendalian internal kalau orang-orang yang seharusnya ikut mengendalikan itu terlibat dalam kolusi maka otomatis pengendalian internalnya itu bisa diloloskan terus kemudian adanya campur tangan dari manajemen karena manajemen puncak tadi yang mendesain maka dia juga bisa menyatakan bahwa oke pengendalian itu diloloskan saja misalnya seperti itu terus kemudian yang terakhir adalah terhadapnya salah berhitungan untuk misalnya satu pengendalian itu yang diniatkan efisien tapi ternyata costnya itu lebih besar daripada manfaat yang dihitung pada saat mendesain pengendalian internal sehingga tidak menjadi efektif dan efisien lagi nah berikutnya untuk memahami pengendalian internal itu tadi maka kita perlu memahami kelima atau ke delapan komponen dari pengendalian internal berdasarkan kosuh dan kosuh IRM sebelumnya desain kebijakan dan proses pengendalian internal tadi bisa kita lihat melalui aktivitas pengendalian disitu ada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi serta pengendalian preventive detektif dan korektif nah untuk memastikan kebijakan dan proses terperjalan dengan baik maka biasanya kita perlu mencoba untuk melakukan beberapa proses untuk mendapatkan pemahaman tersebut yang pertama kita bisa mereview dari pengalaman audit masa lalu kalau ini bukan klien yang baru kalau ini klien yang baru mungkin bisa bertanya ke auditor pendahulu terus kemudian melakukan wawancara ke manajemen dan karyawan kunci dilanjutkan dengan melakukan inspeksi dokumen observasi aktivitas pengendalian serta melakukan penelusuran transaksi ke dalam sistem bila perusahaan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi nah dari melakukan prosedur ini kita dapat mendapatkan pemahaman awal mengenai pengendalian internal sebelum nanti kita akan melanjutkan dengan melaksanakan tes pengendalian nah atas pemahaman yang sudah kita laksanakan tadi maka informasi yang kita dapatkan akan kita dokumentasikan misalnya bisa dalam bentuk struktur organisasi biasanya ini untuk memintakan adanya pengendalian pemisahan tugas misalnya terus kemudian kita juga bisa melakukan survei dengan memberikan questionnaire pengendalian internal kepada karyawan kunci dan atau manajemen terus kemudian untuk melihat ke proses transaksi yang ada di dalam perusahaan kita bisa melihat pengendalian yang dilakukan pada sistem melalui diagram alur atau diagram sistem selain itu bisa lihat juga ada tabel keputusan yang dimiliki oleh perusahaan dan yang terakhir adalah mencatatnya dalam bentuk memo pengendalian yang terakhir